dan itu berat seorang istri melakukan itu padahal ini obatnya aja obat bagaimana membuat suami tidak pemarah apakah ada amalan sabar seorang istri dalam menghadapi apa ini dalam menghadapi apa temperamennya suami jamaah istri ini kalau bicara amalan istri ini ada seorang istri yang mengatakan Ustadz, anak sudah 17 tahun hidup sama suami anak gak kuat anak heran anti 17 tahun kuat kok terus sekarang gak kuat berarti ada syetan yang berbusing kepada dia seharusnya seharusnya orang yang 17 tahun sabar dia sudah biasa menghadapi suami suaminya marah-marah anak-anaknya kadangkala anak ini mendinginkan orang tua ada cerita anak maudah lama sabar bapak memang kayak gitu kan iya tapi gak berubah bapakmu dari dulu iya sudah dari dulu kayak gini mama terima sekarang bismillah sudah sabar boleh jadi bentar lagi bapak mati juga selesai walaui semua bakal mati jadi bagaimana menyabarkan diri tolong para istri ini melihat kapan dan kenapa suami marah biasanya istri sudah hafal aduh biasa ntar pulang kerja marah-marah karena dia punya urusan di kantor gak selesai kita yang dimarahin betul ibu-ibu ada seorang anak ngomong anak punya abah masuk rumah bahasanya dia adhan abah anak di rumah artinya adhan teriak-teriak semua dimarahin ini istri pembantu anak di rumah bingung ini ada apa oh ternyata mobilnya abah keserempet beca keserempet beca yang dimarahin istri sama anak-anaknya makanya seorang istri yang sudah tahu oh biasa ada masalah insyaallah dia akan menahan diri yang kedua istri juga berharap pahala dari Allah dia menahan emosi dia bersahabat itu ada pahalanya bahkan kata Allah azza wa jall innama yuwafas sabiruna bighairi hisa orang-orang yang sabar itu dikasih pahala gak ada hitungan maka istri ketika suaminya marah dia jangan ikut marah kalau bisa dia yang minta maaf sama suami padahal yang salah siapa suami itu ajaran Nabi ketika beliau mengatakan kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni suruh kayak apa modelnya ibu-ibu juga perlu bercermin kira-kira masuk gak dalam karakter ini kun luwaduddin walun dia adalah seorang istri yang masya Allah yang subur yang dia kepingin punya anak banyak ini syarat pertama karena sebagian karena sebagian perempuan itu gak kepengen punya anak dia mengatakan aduh capek lelah ngurusin anak gak cukup dua sudah ya kalau dia ngomong cukup dua kemudian engkau kalau mau punya anak lagi sana nikah lagi itu suami gak apa-apa bismillah sudah kalau engkau mau dua cari yang lain tapi kadanglah istri gak dia gak mau punya anak dia tetap ingin yang U2 aja umpamanya seperti itu kriteria penghuni surga itu walun suka punya anak wadud dia adalah orang yang pengasih dia bukan orang yang hanya memikirkan kesenangan dia tapi kesenangan orang lain dia berpikir senang sama anak-anaknya senang sama suaminya idha usia ilaiha kalau dia disakiti sama suaminya au idha walamat atau dia yang menyakiti suaminya jadi posisi istri ini imma dia disakiti sama suami atau suami menyakiti dia apa yang melakukan istri istri itu akan minta maaf sama suaminya yang punya salah siapa suami tapi dalam rangka menjaga kehidupan rumah tangga menjaga keharmonisan istri itu rela minta maaf sama suaminya itu wanita penghuni surga dia datang dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan ini ya tanganku di atas tangan aku tidak akan memejamkan mata sampai kau riba padahal yang salah siapa suami dan itu berat seorang istri melakukan itu padahal ini obatnya obat bagaimana membuat suami tidak pemarah istri yang minta maaf tapi kebanyakan istri oh enak banget dia yang salah anak minta maaf na'udzubillah kadang-kadang dia sampai seperti itu padahal amalannya yang dia tanyakan ini itu amalannya engkau yang datang katakan astagfirullah wa atubu ilaih aku memohon ampun sama Allah ku bertobat kepada Allah maafkan aku kalau aku salah kemudian tadi istri sudah tahu kapan suaminya marah ketika dia tahu suaminya marah itu gara-gara tadi ada masalah di tempat kerjanya yaudah nanti gak usah diladenin suami ngomong kotor aduh udah biasa memang kalau sampai rumah kebun binatang nih gak usah diladenin kadang-kadang istri juga meladenin dia keluar kebun binatang dia keluar toilet ribut na'udzubillah mencari Terima kasih.